Komisi Pemilihan Umum dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati melakukan pendataan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pati. Hal itu dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih Jelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018 serta pemilih umum 2019. Perlu diketahui sebanyak 170 penghuni lapas kelas 2B Pati belum terekapitulasi dalam daftar pemilih dan 45 penghuni sudah terekapitulasi dari total 370 penghuni lapas. Oleh karena itu, pihak KPU dan Dinas Kependudukan Kapil dan Lapas Kelas 2B Pati bekerjasama agar narapidana yang belum terekapitulasi dalam daftar pemilih bisa melakukan rekam KTP elektronik. Sebanyak 170 penghuni lapas melakukan perekaman KTP elektronik dan tiga diantaranya adalah penghuni perempuan. Sedangkan dari 45 penghuni lapas per 18 April 2018 diketahui ada tiga narapidana yang bebas dan akan memberikan hak suaranya di rumahnya sendiri. Kita datarkan di KPU itu dari warga Binaan baik tahanan maupun narapidana itu yang berdomisili terutama di Jawa Tengah yang akan pilgup ini menjelang pilgup sejumlah 215 orang. Tapi ternyata dari KPU data yang terekapitulasi hanya 45 orang. Jadi kita rekapitulasi lagi dari catatan sipil, dari pihak catatan sipil datang ke Lapas Pati untuk mendata ulang lagi. Sementara itu Komisioner KPU Pati Imbang Setiawan mengatakan pendataan ini sebagai upaya agar warga Binaan Lapas kelas 2B Pati bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilgup jateng 2018 maupun pemilu 2019 mendatang. Untuk itu pihaknya menggandeng Diksduk Capil untuk melakukan perekaman kepada mereka yang belum terdaftar sebagai pemilih. Sama dengan Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Ibu, teman-teman di Lapas Pati dan juga di Pampas Kabupaten Pati bersama dengan KPU melakukan proses perekaman untuk pemilih di Lapas Pati dengan menyempurnakan dan mendapatkan data pemilih di Lapas Pati ini yang terlalu ada utahir. Karena dari data yang ada itu ternyata di Lapas Pati ini ada beberapa nama yang memang tidak sesuai dengan nama aslinya karena hanya misalkan ada nama alias dan lain sebagainya. Nah terkait itu kita lakukan proses yang pertama adalah perekaman bagi pemilih yang terdaftar atau yang di Lapas ini kalau memang belum rekam kita nanti akan lakukan perekaman dan langsung kita masukkan ke daftar pemilih. Lebih lanjut dari hasil pendataan yang dilakukan oleh KPU di Lapas tersebut ada beberapa nama yang tidak sesuai dengan data diberikan oleh pihak Lapas. Jika nantinya mereka sudah terdata di Diksduk Capil maka data tersebut akan langsung dimasukkan ke daftar pemilih. Sehingga ternyata didapati belum terdaftar maka mereka akan melakukan perekaman terlebih dahulu. Heri Purwaka, Cahaya TV